selamat menikmati alaihi salam dan Nabi Khidr Nabi Khidr disebutkan di dalam hadis dan juga di dalam ayat yang akan kita baca intinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Musa ketika Nabi Musa ditanya apakah ada yang berilmu darimu dia mengatakan tidak ada yang berilmu dari dirinya di muka bumi ini ya Allah pun mengabarkan ada disana ada seorang hamba yang bernama Khadr dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa nah dan Nabi Musa mengatakan seperti itu bukan karena sombong berbeda dengan sebagian orang yang baru diberikan ilmu sedikit baru diberikan kemampuan berbicara bahasa Arab menghatamkan beberapa buku sudah merasa sombong ya ini menunjukkan bahwa ilmu juga ujian ya bisa menjadikan pemiliknya sombong dan memandang rendah orang yang di bawah kadar keilmuannya ini ada pun Nabi Musa dia mengatakan bahwa tidak ada yang berilmu di dunia ini selain dirinya bukan karena kesombongan ya tapi karena apa dia hanya menyangka tidak ada orang yang lebih berilmu dari dirinya hanya menyangka karena dia adalah seorang Nabi yang Allah utus ya maka itu keistimewaan yang Allah berikan yang hanya Allah pilih maka dia menyangka seperti itu tidak ada orang yang lebih berilmu dari dirinya tapi ternyata sangkaannya keliru gitu ya sangkaannya keliru kan wajar namanya juga manusia punya sangkaan-sangkaan yang di kirinya benar tapi ternyata keliru ya nah ini jamah rahimah ini warahamu kubullah mana buktinya kalau Nabi Musa bukan karena sombong berkata seperti itu buktinya ketika Allah kabarkan ada orang yang lebih berilmu dari engkau ya dia bersemangat akhirnya Nabi Musa AS bersemangat untuk menuntut ilmu dia cari khidr dimana keberadaannya bahkan Nabi Musa rela menempuh perjalanannya sangat jauh untuk menuntut ilmu bahkan kata para ulama inilah safar perjalanan jauh yang pertama kali dilakukan oleh manusia safar dalam rangka menuntut ilmu di alam semesta ini yang tujuannya untuk menuntut ilmu adalah safar yang dilakukan oleh Nabi Musa AS oleh karena itu jamah rahimah warahamu kubullah ilmu itu intinya di poin yang kelima ini ilmu terkadang bisa menjadikan seseorang terfitnah maka andanya kita berhati-hati hada firaq mustaqim terima kasih Terima kasih.